Tepat satu tahun kepergian Asraf Sinclair, Bunga Citra Lestari mulai move on. Cincin Berlian bernilai fantastis menjadi kado mewah Raffi Ahmad untuk menanggita selam final. Pemirsa kisah Asmara penyanyi Bunga Citra Lestari dengan almarhum suaminya Asraf Sinclair hingga saat ini masih menjadi sorotan. Kepergian almarhum yang begitu tiba-tiba membuat BCL dan sang putra Noah Sinclair sangat kehilangan. Namun lambat laun BCL harus bangkit dan menjalani hidup bersama sang putra tanpa suami. Tak jarang untuk mengurai kerinduan kepada almarhum, BCL rutin berjiarah ke magam Asraf didampingi sang putra dan teman-teman dekat. Yang kalian ketahui ya pasti mereka Bunga berusaha untuk menerima dan segala macam ikhlas dan berusaha untuk terus menjalani hari-harinya dengan Noah saat ini. 18 Februari kemarin tepat satu tahun sudah, almarhum Asraf pergi untuk selamanya. Banyak kenangan indah yang ditinggalkan almarhum. BCL pun kini sudah bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Sekarang ya mulai membiasakan diri juga kan untuk balik ke hidup normal juga. Menjadi pribadi yang kuat, hal tersebut digambarkan oleh BCL melalui video yang diunggahnya di kanal Youtubenya saat berbincang dengan sang sahabat Daniel Mananta. Video yang diberi judul Love Story tersebut sempat menduduki puncak trending di mana BCL banyak bercerita soal cinta dan kasih sayang. Dalam kisahnya BCL mengungkap sebelum bertemu Asraf, kisah cinta dan hubungannya selalu rumit dan berat. Namun setelah bertemu Asraf, BCL merasa semua menjadi lebih mudah. Banyaklah peristiwa ya, peristiwa dalam-dalam hidup gue teenager sampai ke high school segala macam. Terus sampai gue, even when I start my career juga, sampai ke akhirnya momen gue ketemu Asraf. Gue pikir cinta itu emang semenyakitkan itu gitu, seberat itu, terus gue ketemu Asraf. Sebenernya gue kayak, oh enggak loh, it's not like that, ternyata it's so easy. Jadi gue ngerasa kayak, wow, gue selama ini kok kayaknya berat banget nih hubungan-hubungan gue gitu. Rasanya kok kayak banyak banget yang mesti, kayaknya selalu ada tuntutan untuk perubahan. Selalu ada tuntutan untuk kayak misalnya, to be together, lo harus begini, harus begini, harus begini. Sama Asraf tuh enggak mungkin, karena somehow kita klik aja sih, mungkin. I'm not saying that, Asraf is probably not a perfect guy, but it's perfect for me. BCL juga mengungkap bahwa Asraf adalah partner hidup yang sangat klik dan pejuang sejati. It's not only about, bukan cuma diomongin ya, tapi I can feel it, like kalau dia bisa, he gets me, he understand me. Then it's not an easy job gitu, to understand me. But somehow we click gitu, gue ngerasa, ya itu gue ngerasa sebelumnya kok kayaknya berat ya, mencoba mempunyai connection dengan seseorang tuh it's hard. Terus menerima orang dengan kekurangannya, gue diterima dengan kekurangannya atau kelebihannya. Dan Asraf tuh kayak bisa ngeliat gue yang tough, tapi dia bisa cinta sama gue yang lemah. Kan ada kayak orang pengen nikah, pengen suami yang mapan, pengen suami yang bisa ngasetau dia ini, ngasetau dia itu, gini gitu, ngejagain. Gue tuh enggak, gue bener-benernya I'm looking for a partner. Jadi gue gak pernah berpikir kalau punya suami terus hidup kita jadi lebih enak gitu, gak pernah. Gue akan bekerja sekeras gue bekerja sebelum gue punya suami. Dan apapun itu gue harus bisa sendiri, gue have to be independent. Dia akan berjuang buat hidupnya, buat orang yang dia cinta, itu aja sih yang gue. Tak hanya itu, untuk kali pertama dalam video tersebut, BCL menceritakan kronologi sebelum Asraf pergi untuk selamanya. Membayangin gak gue ngomong sama anak gue gimana? Pertama kali, kita di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini, BCL mengungkap dirinya jauh lebih tenang dan siap melangkah melanjutkan hidup. BCL juga kembali mengeluarkan karya terbarunya, menyanyikan ulang lagu love story yang penuh makna cinta. Untuk hidup dengan kemampuan, itu salah satu hal yang paling penting yang harus dilalui di saat kemampuan adalah kemampuan. Tanpa lo ada peran dalam kematian orang itu. Jadi gue mulailah dengan gimana caranya kita puter otak nih, seluruh tim. Let's make this from home. Akhirnya gue lakukan semua show gue dari rumah. Buat dia juga step by step. Makanya kemarin juga sempat ada live from ethics. Dia kita keluarin lagi lagu-lagu yang direaransmen ulang. Ibaratnya dia keluarin. Alhamdulillah juga itu juga dapat respon yang sangat baik. Terima kasih telah menonton.